Informasi terbaru kawan dari mediaindonesia.com Dengan judul viral warganet top up saldo gopay ke nomor akun Fufufafa Benarkah muncul nama Gibran? Eh Nomor ponsel pemilik akun kaskus Fufufafa beredar di media sosial beberapa waktu lalu Sejumlah warganet mencoba menelusuri dan mencari tahu siapa pemilik akun tersebut Teranyar warganet mencoba untuk transfer saldo atau top up ke akun gopay Yang terdaftar menggunakan nomor ponsel tersebut Seorang pengguna trade dengan nama akun NCI Salah satunya ia membagikan gambar tangkapan layar ketika hendak mengirim uang melalui aplikasi e-wallet tersebut Hasilnya muncul nama Gibran Raka Bumin Raka sebagai nama akun ponerima Tak terbantahkan kalau transfer uang ke gopay dengan nomor yang tertera di akun kaskus Fufufafa Fonerimanya adalah Fufufafa juga Tulis pemilik akun tersebut Benarkah muncul nama Gibran Raka Bumin Raka? Media Indonesia pada kami 19 September 2024 malam pukul 23.26 waktu Indonesia Barat Mencoba melakukan top up saldo gopay customer senilai Rp50.000 Melalui Livim Bay Mandiri 60737 Nomor ponsel yang dituduhkan milik akun Fufufafa Hasilnya tertulis Hasilnya tertulis Komprimasi top up gopay customer 08 Blablabla 33 Gibran Raka Bumin Raka Media Indonesia kemudian mengecek nomor ponsel tersebut untuk transfer pihak aplikasi gopay Hasilnya akun penerima pada nomor tersebut atas nama Gibran Waduh Untuk diketahui nama yang ditampilkan oleh aplikasi gopay berdasarkan profil pengguna bisa diedit kapan saja Sementara untuk nama yang muncul melalui virtual account bank Tidak bisa diedit oleh pengguna dengan mudah dan harus melalui tahapan verifikasi Beragam ekspekulasi soal pemilik akun Fufufafa masih jadi perbincangan publik Hingga saat ini belum ada kepastian soal kebenaran siapa pemilik akun tersebut Gibran banyak diburu wartawan untuk menginfirmasi kepemilikan akun tersebut Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjawab tegas Membanta atau mengiakan perihal akun Fufufafa Lah mboh tak kono sindwe akun artinya tidak tahu tanya saja pemilik akunnya Ujarnya singkat sambil berlalu di Surakarta Jawa Tengah Selasa 10 September 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi membanta akun Kaskus Fufufafa Adalah milik Gibran Raka Bumin Raka Ia mengatakan akan mengungkap siapa pemilik akun tersebut Nanti kita cek yang pasti bukan punya mas Gibran Ujar Budi di Kemenkom Info Jakarta Pusat Kamis 12 September 2024 Eh Ada lagi muncul ini Ya kan Ini nih Yang dilakukan oleh media ya Media Indonesia kemudian mengecek nomor ponsel tersebut Untuk transfer pihak aplikasi GoPay Hasilnya akun penerima pada nomor tersebut atas nama Gibran Ya kan Nah Untuk diketahui nama yang ditampilkan oleh aplikasi GoPay berdasarkan profil pengguna bisa diedit kapan saja Nah kalau berarti GoPay bisa diedit Sementara untuk nama yang ditampilkan oleh pengguna dengan mudah dan harus melalui tahapan perifikasi Eh semakin ramai nih kawan Nah Nah kalau saya sendiri ya Terkait ini kasus ya Bukan kasus ya berita ya Apakah benar atau salah Saya secara pribadi belum bisa memberikan tanggapan Walaupun banyak saudara-saudaraku Netizen ini Bertanya Dan meminta kepada saya agar ini bisa diklarifikasi Sebenarnya saya tidak bisa Ya mudah-mudahan saja itu bukan akunnya Mas Gibran ya Sejelek-jeleknya Jika itu memang akunnya Mas Gibran Yang dulu ada tahun 2014 Ya itu kan 2014 Dimana saat itu terjadi Perbedaan politik Ya karena waktu itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dan masa itu Mas Gibran kan masih sangat-sangat mudah Sampai gitu ya Ini ya ini kalau memang betul itu punya Mas Gibran ya Mudah-mudahan bukan Nah kalau pun itu punya Mas Gibran Saya yakin Ya Pak Prabowo tidak akan mempedulikan itu Ya apalagi 2014 lalu Ya Pak Prabowo tidak akan mempedulikan itu Karena Pak Prabowo sangat mengetahui tentang situasi Di masa itu Bagi Pak Prabowo ini sepele Ya bagi Pak Prabowo Karena Orang yang nyata-nyata saja ada namanya Ya selalu ada di media sosial Ada di mana Yang menjelekkan Pak Prabowo Yang mencaci Pak Prabowo Yang menghina Pak Prabowo Banyak sekali dulu Nyata-nyata ada namanya tempat tinggalnya Ya di akunnya sangat jelas Tapi Pak Prabowo selalu mengatakan Jangan dibalas dengan hal yang demikian Wah saya berpikir ini ajaran Nabi Muhammad Ya Pak Prabowo ini orang yang memaafkan Ya Pak Prabowo sudah terlalu banyak mengkhianati beliau Tetap memaafkan apalagi hal-hal yang sepele begini Ya Kalaupun ada Sangsi Ya Jika memang ini punya Mas Gibran Ya paling Hukumannya Sangsi sosial lah Mungkin publik ya Sangsi publik Khususnya bagian tidak senang dengan Mas Gibran Ya termasuk mungkin ada yang mencoblos Mas Gibran Tetapi dengan kasus ini mungkin Jadinya Sudah tidak simpatik Kalau memang itu punyanya Mas Gibran Nah tapi kalau Pak Prabowo sendiri Tidak ada masalah yang begitu-begitu Ya Eh kecuali publik ya Nah bagaimana menurut sabatku Selamat berdiskusi Baikkan videonya kawan Selamat menikmati